Halo Bang balik lagi di channel Mr. FF di sini aja yang membagikan tutorial gimana cara menghapus watermark pada aplikasi kinemaster yang versi gratis ya Bang kita cek dulu watermarknya nabang disini masih ada logo kinemasternya ya Bang besar sekali di pojok ini Bang lumayan nah nah kita akan menghapus logo ini gimana caranya simak Bang oke yang pertama itu aku jelasin dulu tapi kalian harus sudah di root dan kalian menginstall modul Riru dan lsp2 modul ini kalian install di HP kalian di magis kalau udah ribut dan nanti aktif kayak gini kalau udah kalian install ini aplikasi yang namanya NFC multi-crack sudah nantinya aplikasi ini yang akan kita gunakan untuk menghapus watermark dari kinemaster tadi nah karena disini saya udah menginstall NFC multi-crack nya sekarang kita aktifkan aplikasi NFC multi-crack ini dari LS post gimana caranya nah di menu modul ini pertama tadi kita buka ada spesok set kita angka menu modul kita pilih NFC multi-crack tadi seharusnya of begini lalu kita aktifkan modul lalu kita pilih aplikasi yang akan kita hapus watermarknya disini saya pilihkan master dan kita akan masuk ke menu NFC multi-crack lalu kita pilih dan master kita aktifkan bikin ini kan masih di of ya tapi link aktif kalau udah kita close dulu aplikasi game master kita yang di background sekarang kita pilih launch sekarang kita cek apakah sudah hilang watermarknya dan ternyata sudah hilang ya Bang tadi disini ada watermark gede yang tulisannya itu game master setelah kita patch menggunakan aplikasi NFC multi-crack tadi watermark di game master kita sudah hilang ya Bang nah itu tadi Bang cara menghilangkan watermark watermark pada aplikasi game master tanpa tanpa kita purkes ini asli ya Bang bukan editan misalkan kita pakai overlay lain overlay ini nah kita cek disini udah nggak ada Bang udah kosong dan ini ini work ya Bang work 100% bukan sebuah gimmick beras ini juga bisa untuk nge-patch aplikasi lainnya Bang bukan cuma untuk game master apa nanti kalau kalian mungkin mau mencobanya atau boot kalian membutuhkan bahan dan aplikasinya nanti saya bisa share dan tentunya silahkan komen jika kalian butuh nanti akan dan saya share linknya di deskripsi Oke Bang makasih sekian dulu dulu tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton Oke Bang see you sampai jumpa di video berikutnya abone ol abone ol